Yang akan menuju ke babak selanjutnya dan start dari grup B Entah tim SMG atau Nightmare Esports atau bahkan Lil Gun Kayaknya harus bersiap-siap dan mempersiapkan dirinya itu lebih ekstra Karena seperti yang kita tahu Ini grup B itu grup yang cukup panas untuk disinggahi Kebetulan ada Blacklist International Fireflux Esports juga di sana Dan ini bisa dibilang kayak tim-tim yang kuat dari berbagai macam Regian Termasuk juga dengan RRQ Akhira yang menjadi juara dari Liga Latam Kalau Lil Gun masuk grup B Wah gini sih Ingat RRQ Akhira dapetin berapa? Empat ya? Empat Quaterple 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 Ya apa susah banget bacanya Repeat masih gampang Quaterple susah banget Dan ini dia Kita masuk ke traffic dimana sudah menutup ke arah pergerakan Nolan Matilda Untuk dari tim Nightmare Sedangkan dengan ada Baxia, Angela, Khalid Oke Baxia, Angela memang kita tahu sinkronisasi yang cukup baik Ya tapi Khalid ini kayaknya lebih fokus untuk Juviananya juga Karena Juviana begitu powerful dengan menggunakan hero tersebut Tapi ini juga bisa membukakan Terisla untuk Aizen Atau bahkan jangan-jangan nantinya malah diperebutkan menuju ke arah teman-teman dari Nightmare Dan Ji, wuih ini panjang juga nih Ji Laos dan Mongolia, do your best, both are strong regular Ya terima kasih Sama-sama Ini kalau campersnya kalau Cipta, gue panggilnya Cip Untung gak kenal gue campersnya Biar-biar stay dulu ya Iya sabar dibaca dulu gitu Oke Tapi ya bisa kita bilang Para pasukan dari Nightmare Kali ini mereka menutupkan Arlott Dan ini Udah ada satu Ginevere Yang menurut aku dari tadi Bahkan menimbulkan efek yang cukup traumatik untuk tim SMG Dimana Guinevere ini tadi sempat mendapatkan kemenangan Dan kali ini memang Guinevere-nya masih berada di tangan Ethan Kalau dari by draft Tapi belum bisa kita tentukan Ke arah Rome atau ke jungler Bahkan kalau seandainya ini akan di tangan dari Zeksaura Kayaknya bakal menjadi sebuah rotasi yang cepat Dan kemungkinan besar Novaria akan diperbutkan Untuk di drafting phase kali ini Apakah jangan-jangan nanti Novarianya akan dipik terlebih dahulu Untuk Forbit Sebagai mid lane Yang nantinya untuk menjalankan job test juga Dari Bebex dengan Brody-nya Tapi kalau kemungkinan besar Novaria dan Brody akan dipik Kemungkinan besar juga Terislah itu dia Pik yang paling aman ketika ngedenay Brody Bahkan membuka kemungkinan untuk Brody tidak digunakan sebagai lawan matchup Tapi Itu dia keseruan yang ada di Malaysia Eh mereka benar-benar menutup dengan anda Joy Sebenarnya ini Kayak Salah satu hal yang bisa mereka amankan Cuma Aku gak melihat Kalau misalnya Joy ini itu bisa meng-counter pasti Profesor Ya Memang bukan dia target utamanya yang bisa jadi Target utamanya mungkin akan meet Ke belakangnya Di tengah atau belakang Karena kalau ngomongin frontliner ya Joy akan berada di sisi depan Tidak pasti Walaupun jungler ataupun ISP kali itu Tapi kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan yang kemungkinan besar melepaskan Bruno Apakah kali ini Bruno akan diamankan terlebih dahulu oleh Bebex Dan nanti akan membawa satu hero lagi yang agak sedikit lebih Bercover Oh gak cover sih By the way Ini kayak lebih sedikit offensif Tadi Novaria Brody yang sempat kita mention ternyata di replace Dengan Novaria Bruno Biar lebih aman Brody nya malah bisa ditangan dari Nightmare Novaria Guinevere Aduh Ini salah satu kombo yang menurut aku lagi cukup menyeram Bentar 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 1-1 open 1-1 open Mendingan 1-1 menurut aku Bebe Iya karena ada Guinevere Nge-secure dianya sendiri juga Nge-secure Gimana cara pribadinya dia bisa mengamankan gameplay mereka Ditambah lagi mereka juga punya dua frontliner sudah terlihat 1-1 nya akan cukup free dari belakang Dan ternyata Lilia was a little girl menjadi pilihan utama Tandanya 1-1 bisa saja menjadi sebuah prioritas band Untuk Lilgan apalagi setelah face band yang kedua Oh aku malah berpikir untuk Nightmare sekarang bandnya ke arah Minotaur Ini ada pick yang enak untuk sisi kanan Setuju Karena mungkin Minotaur adalah sebuah wombo-komo yang bisa didapatkan oleh para pasukan dari Lilgan Iya apalagi ditambah dengan kehadiran dari Guinevere Yang dimana nanti akan mempermudah juga Eh dipermudah lebih tepatnya karena ultimate dari Novaria Astraleko Yang nanti akan membuka jalan juga Membuka pathway bagi Lilgan Karena dengan dua hero inilah Kombo akan berjalan dengan sangat-sangat flawless Sehingga membuat Minotaur sepertinya akan menjadi hero yang cukup mahal 1-1 di ban Peradakan bahwa Marsman yang sudah mulai ditutup juga Dan ini dia Guinevere Ranger Mas Yang nanti menjadi favorit juga Dengan win rate yang sangat-sangat tinggi juga Emang kalau yang bisa main Amanya kalau yang bisa main Guinevere ini enak banget sih Profesor Apalagi dipadukan dengan Novaria loh Iya Jadi hitboxnya yang jelas banget Itu yang sangat akan menguntungkan mereka Iya lebih luas lagi Lebih detail juga bagaimana nanti akan Melakukan cover dengan special migration Oh bagus banget bandnya Bagus banget bandnya terhadap Kufra Iya mereka gak mau kalau Guinevere nya bakal keganggu ketika menggunakan special migration Iya betul banget Gak mau keganggu Gak mau kepentok Jeduk-kejeduk Ke cancel juga kombonya Gak mau Coba Profesor KB Setelah Profesor KB bilang Kalau misalnya Minotor dan Minotor Sekarang masih bebas kondisinya Profesor KB Yang harus dilakukan oleh para pasukan dari Tim Nightmare adalah dia yang ngamanin romernya terlebih dahulu Mereka harus ngamanin romernya sebelum romernya Kita anggap aja ya Kita anggap ini Guinevere di arah jungle bukan di arah roam Gitu loh Kalau misalkan Guinevere nya di arah jungle bukan di roam Aku merasa harus ada satu hero yang bisa Ini juga sih bisa independen dari Lili Akari dengan Purify Akan jauh lebih aman Dan ini juga bisa menjadi Purify Denai untuk Satu Minotor yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Lil Gun Ethan Apakah akan membawakan Minotor tersebut Atau jangan-jangan Dia akan bermain dengan Digi Biar lebih aman Supporting The Underdog Nightmare Esports Kedahmari Lunatic Shadow Kedahmari artinya apa ya? Nah Mungkin semangat gitu ya Semangat kali ya Atau jangan-jangan Jangan-jangan mau wilayah Atau Goodluck Goodluck juga bisa Bisa jadi kan Atau salam dari nama dia jangan-jangan Iya bisa jadi Kedahmari nama dia Ya pokoknya Kami yang belum tau Dan buat kalian semua yang tau Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya Boleh, boleh Sanat saudaraku semuanya Terima kasih Atau support kalian Jadi ini apakah akan menuju ke arah Minotor? Kalau mereka menuju ke arah Kajah Tadanya tidak bisa di counter dengan pergerakan Dari sisi Digi Tadi gue sempatnya gini Profesor Kalau dikiring respon dengan Minotor Seperti kata Profesor Kan nanti tinggal respon ke Digi aja Wah kalau kayak gini ceritanya Joy-nya yang cukup terancam Dan Joy-nya gak bisa di flex kan Karena kebetulan sudah ada Terisla disana Betul Cukup dilema Terisla gak bisa di flex ke Mid Iya Terisla udah lilia Udah lilia juga Sehingga ini yang menjadi sebuah dilema Apakah mereka akan bermain lebih offensive Untuk di early game seperti ini Franco bisa saja muncul kali ini Karena udah ada kari Gue perangkannya gini Kiri tuh kayaknya gak bakal pake Purify ya gak sih Iya tapi Ruby Tapi kalau misalnya Ruby kali ini Di tangan dari si tim Nightmare Jatuhnya buat nge-cancel gerakan dari kajanya Tapi kalau ngomongin nge-cancel gerakan dari kajanya Masalahnya Ruby ini tidak akan bertahan lama Profesor Bukan-bukan seorang real pure tanker Dan dia gak akan cukup tahan lama di depan sana Apalagi digebungin sama seorang Bruno Dengan semua burst damage yang mereka miliki Ini tidak akan cukup lama Jadi bermain dengan Ruby I'm offended Flicker agresif Kalau gak mereka berbahaya Dan ini yang akan kita cari nanti Di game yang pertama dari Best of 5 Series Teman-teman Dengan draft yang sudah dihadirkan Dengan band yang sudah dibuang juga Untuk di game yang pertama Tidak nanti grill Tidak nanti minotaur Yang ada adalah kajah dan Ruby Yang nantinya akan saling mendinai Dan saling menargetkan kira-kira siapa yang akan dijadikan makanan utama Siapa yang bakal mendapatkan first blood Tentu akan mendapatkan snowballing juga Dan ini dia Game pertama dari Best of 5 Series Lil Gun vs Nightmare Esports Tidak ada lagi kesempatan setelah hari ini Karena satu slot sudah diamankan oleh SMG From Malaysia Dan sekarang hanya tersisa satu slot lagi menunjukkan Group Stage M54 Championship Mari kita lihat dan kita saksikan Apakah Lil Gun mampu mendapatkannya Atau bahkan Nightmare yang menjadi mimpi buruk untuk Lil Gun Dan kali ini Kita akan melihat bagaimana agresivitas yang terjadi Dari antar dua XP laner Yang mencoba untuk melakukan clear dengan instant Apalagi glue Hero yang cukup lama sudah tidak kita saksikan Muncul kembali Joy Yang tadi sempat mencoba untuk mengganggu di area Dari Orange Buff Kali ini ternyata lebih safe Karena Ruby-nya Yang tiba-tiba hadir Dari Jasmine Mencoba untuk bermain dengan offensive play Sampai dipaksa mengeluarkan flicker Itulah Profesor yang sempat takut sounding Kalau misalnya Jasmine tidak akan cukup kuat bertahan lama juga cepat Tapi lihat dengan adanya posisi dari Sosol telah dimakan Nadanya Purify telah dikeluarkan Dan First Blood tanpa ada sedikitpun cover yang tidak bisa diberikan oleh Sonor Ruby Karena dia juga tidak ada flicker Sosol kali ini harus menerima tumbang menu pertama kalinya Tentah kan ditambah dengan Purify yang diaktifkan Membuat Sosol tidak memiliki lagi power untuk menghilangkan Atau debuff Dari efek Yang dimiliki oleh Spatial Migration Gwinevere Ini banget jadi bahaya banget buat Sosol Sekalipun dia punya Black Shush Kalau ditertangkap dengan efek dari Knock Up Airborne Atau bahkan Divine Judgment Dengan Surprise Effect Ini akan sangat mengundungkan bagi early game Lil Gun Mereka bisa snow bowling Dan ini bisa mematahkan stigma Bagaimana data berbicara kalau Lil Gun Mostly kalah di game yang pertama Ya bukan hanya itu aja Tapi kadang aku lihat disini Aizen Ini punya hal yang sangat baik Dan ada sedikit pause dari Lil Gun nampaknya Kenapa aku bisa bilang ini adalah salah satu hal yang sangat baik Untuk para pasukan dari Pertandingan Dan start the game Oke kenapa Profesor? Kenapa Tim-t Tim berpikiran seperti itu? Aku lagi berpikir ya Tadi kata effort dan kata super fans Ya Apakah ada kaitannya dengan Yang tentunya Mungkin kita sering lihat Tapi kali ini team fight dulu Oke tapi team fight terlebih dahulu Zauro coba untuk menyelamatkan dirinya semaksimal mungkin Tapi dengan partontoh yang sudah dicurinya Zauza Zauro tidak akan bisa pulang begitu saja Mewal dikari sebelakang para pasukan dari Nightmare Esports Belum ada bisa didapatkan oleh seorang Aizen Dan Aizen kali ini tidak ada pertukaran Samsung Jadi ada perubahan sama sekali Walaupun kali ini Kita melihat bagaimana Purple buff harus hilang dari tubuh Joy Dan mau tidak mau Joy harus bermain lebih safe lagi Sebuah vision yang indah tercipta barusan dari Astral Eco Mendenai gengking yang akan tercipta juga di area Gold Lane Sehingga sudah ada gerakan dari Ethan Gerakan preventif agar nantinya tidak ada yang bisa melakukan gengking karena Bebex Oke karena kita sudah balik lagi ke dalam in game Terima kasih banyak yang sudah absen Yang dari Bali, yang dari Wonosobo, Jakarta Oh oh ternyata ada pause lagi ya Kita boleh bacakan apa produsernya Kita kembali ke Land of Down Di mana kali ini Sudah terjadi banyak event Dan bahkan point kill masih belum berbeda jauh Satu banding satu Zahra Hampir mendapatkan special migration Kalau tadi tidak di cancel oleh Ruby Dari Jasmine mungkin akan ada satu bahkan dua korban jiwa Oke tapi nampaknya di depan sana Dengan adanya flicker trigger yang setelah dikeluarkan Tandanya kami ini benar-benar punya posisi yang gak safe Profesor Zahra Kalau coba untuk mendapatkan lagi posisi yang di area top lane Dan akan ada sedikit pergantian posisi yang nampaknya Ini agak cukup kesulitan untuk seorang Kari bisa bertahan dengan adanya Sosok Bebex yang terlalu kuat di area top lane Tapi Joviana Ini juga posisinya itu berada under condition Langsung di pencetement telah dikeluarkan Wobo kabo cobro Wow Symetri Permainannya presisi Dan lihat Symphony of skillnya itu benar-benar pas banget Ini Profesor Benar-benar simetrinya segaris Segaris Ya kan presisi pas tepat One skillnya dan symphoninya satu persatu Profesor Ya apalagi gak buru-buru untuk mengeluarkan semua source skill Ketika efek knock up airborne masih mengudara ya Iya banget ya Itu menurutku adalah poin yang paling penting Karena mostly kita yang ngering aja ketika melakukan targeting Semua skill dikeluarin Alhasil apa? Waste of talent Ya dimana harusnya dia bisa dikenain efek knock up airborne 3 detik Jadinya cuma 2,4 detik Let's see Tapi kali ini dengan adanya solo kick off di area bottom lane Bebex sudah gak ada misalnya yang dia lakukan Karena dengan ada pergerakan di area bottom lane Akan coba didapatkan Jaspin terlihat posisinya di area bottom lane Standby position Dengan adanya oh my god No cover terhadap defense judgment I'm offended lagi dan lagi Menghentikan pergerakan di zona forbit Aku kilang forbit akan flicker tadi Aku kira dia akan menyelamatkan dirinya Tapi karena dengan pergerakan di forbit yang tidak mengeluarkan flicker Aku langsung Oh my god sayang sekali Maksudnya gini loh Profesor KB Kalau nge-save flicker sebenarnya oke Tapi kalau untuk forbit kayaknya masih bisa Kalau digunakan di awal dan dia tidak harus cover terhadap turtle Karena dia punya apa? Dia punya astral echo Maksudnya begitu loh Dia punya kendali terhadap turtle tersebut Atau bahkan objeknya jauh Jadi kalau dia amanin sekarang tadi flickernya Itu gak masalah beda Kalau misalnya sama kajak Terisla Atau bahkan blue segeranya Tapi blue kali ini juga menggunakan sprint Dan itu dia dua orang Terbuka hitboxnya Dan cukup beresiko ketika Defiancement Profesor KB Dan langsung ada following art dari KB Flicker ke depan belakang Combo-combo-combo dikeluarkan Tapi damage-nya masih belum cukup Dan melihat posisi dari tim Lilkan Yang terlalu agresif bermain di tengah sana Mencoba menaikkan posisi dari sosok Lilia was a little girl Terperangkap di depan Ada sosok kali ini Yang tidak bisa di following up damage Oleh para pasukan dari Nightmare Sport lain Ada special migrate shot Wobo-combo-combo Dan terkikda terlebih dahulu Dan masih selamat One last hit Apakah Azura akan menamankan retribution-nya Di tangan oleh para pasukan dari seorang Lilkan Dan akurasi yang presisi Dengan ada Astro Recall Berhasil mendapatkan 2 point kill Meanwhile 4 beat harus ditumbangin oleh para pasukan dari Nightmare Sport Tidaknya ada pertukaran dengan Barthar 2 point kill Tidaknya at least Mereka berhasil mendapatkan 2 tangan What a shot Dari satu batu meteor yang begitu kejam Dan space Yang lama sekali Ranger emas Hampir 1 menit team fight di area top lane Dan tidak berhenti sama sekali team fight-nya Membuat Bebex Mendapatkan space yang begitu banyak di area bottom lane Dia mendapatkan 1 buat tarit Dan bahkan hampir 2 objektif tarit yang didapatkan Ini membuat pergerakan dari Lilgan Yang menguntungkan sekali Dapetin turtle Dapetin threat kill juga Walaupun Zeksaura harus tumbang Tapi setidaknya Ada banyak sekali pertukaran Yang masih bisa diperjuangkan oleh teman-teman dari Lilgan Sebelum menuju karya Lord Lebih objektif Yang kali ini Harusnya bisa lebih disecure oleh kedua belah team Masih 50-50 Oh Astrolico nya dapetin 4 player Informasi yang cukup jelas Kali ini Bolt statement digularkan oleh Nightmare Sport Untuk mereka mundus Karena mereka udah terdeteksi posisi Cukup bahaya banget Melihat ada too easy for Lexi Mereka udah punya Holy Crystal Damagenya terlalu sakit Dan bahkan para pasukan dari tim Lilgan Aku gak tau kenapa Profesor Oke sekarang tinggal pilih Ethan mau initiate atau cover Karena dia sangat dibutuhkan ketika Bebex berada di teamfight Aku merasa tetap bakal initiate sih Dan initiate nya cuma target nya nih Lebih tepatnya Target nya harus menuju ke arah Joy Dan ini dia Grab Grab Is back Back Ini Ada nadanya ya Iya Oke tapi kan nadanya seperti itu Langsung ada Astrolico telah terdeteksi Berhasil mendapatkan kadar Ruby Follow me out damage Damage nya cukup dan Jasmine tertinggal Para pasukan dari Nightmare Esports Mereka sadar Mereka tidak bisa lagi melakukan follow me out damage Tapi ternyata mereka memang memilih untuk masuk Dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk Seorang glue menunggangi siapapun yang ada di depan sana Infedasmen nya berhasil Flicker gagal Demetikai pergerakan dari seorang Ethan Dan meanwhile Nightmare Esports Mereka setidaknya menutup karena Zahra As a jungler Ini sangat-sangat beraktif untuk para pasukan Nightmare Tapi Bebex Tapi walaupun begitu Profesor Mereka tetap tidak bisa melakukan solo Lord Dan Bebex Outplay pun terjadi What the outplay from Bebex Berhasil menumbangkan sosial dari seorang Puizi Prolexi Wow One last HP Thanks to Hasklaw Untuk Bebex mampu untuk survive Dalam keadaan yang crucial seperti itu Stack 10 nya juga tentu Dengan critical damage yang tinggi Yang akan menimbulkan damage yang tinggi Dan life steal yang lebih tinggi pula Ditambah dengan Malefic Roar Item yang lebih memastikan Bahwa dia tidak akan menerima damage Dari Blade Armor yang sangat tinggi Karena physical defense nya terpotong Dengan physical penetration yang tinggi Dari Malefic Roar Sementara Golden Stars yang dimiliki oleh Kari Kami Seharusnya lebih waspada Karena ketika dia bermain lebih defensive Dan lebih menjaga posisinya Itu mungkin akan menjadi celah Atau bahkan turning table Bagi teman-teman dari Nightmare Esports Karena damage tilt satu-satunya Menuju ke arah late game Ada di Caney Alright Too easy for Lexi Kali ini ingat Dia tidak bisa terlalu main Dalam Dan Ethan Kalau sekarang Dia mau coba dapetin Too easy for Lexi Ini aku gak setuju Profesor Kenapa? Pertama dia cuma punya Bruno Kedua disana Kondisinya Nightmare Esports Punya beberapa player Yang siap untuk melakukan cover Ketiga Tidak ada Forbit Forbit masih terlalu jauh Untuk bisa melakukan cover teamfight dari bottom lane Profesor Iya dan kalau misalkan mau dipaksakan Menurutku Malah menjadi sebuah kerugian ya Betul Kerugian untuk tim Lilgan Untuk Lilgan Karena mau bagaimanapun Mereka harus mempertimbangkan banyak hal Bahkan sesaat sebelum mereka beranjak ke high ground Ingat Ada Lilia Ada So So Dan semakin lama game berjalan Kari akan semakin lebih mengerikan Kayni Akan menjadi aseransi late game Bagi Nightmare So So Sudah mulai lebih fokus Menurutku karena mid lane Dibandingkan dia melakukan cover Ingat Di R-Battle Karena dia udah percaya dengan Kemi Lord akan sangat cepat Untuk di deny Tapi meskipun begitu Lihat ada Aizen Is coming Menurutku karena mid lane Pergerakan dari serah Ethan Belum bisa mendapatkan apapun Tapi hitbox Terbuka dan sangat bebas Aizen Sangat sangat enak Untuk melakukan zoning out Dan lihat Daris Dufiana sekalipun Kalau mau dimakan oleh Para pasukan tim Lilgan Dia masih oke banget Profesor Karena damage nya kali ini akan cukup Karena mereka perbandingan gold nya Di 5 ribu gold Ethan sebagai yang Suka ngedraft Yang tadi udah sempat Dimunculkan di fitting kita Ternyata membawakan glue Dengan sangat efisien Terbukti Aizen Menjadi salah satu sosok Yang sulit untuk digoyahkan Walaupun lawan matchup nya Adalah Juviana Dengan menggunakan Terizla Dan Lilgan Makin memperkokoh dirinya Dengan keunggulan Yang berlipat ganda Pas calor tadi Hampir mendekati kadar 5 ribu Dengan gold lead Yang sangat jauh sekali Dengan item Yang tentunya untuk Bebex On the way Menuju Karena rose gold meteor Dia akan lebih memiliki Banyak damage Dengan minimnya magic defense Sekalipun Seenggaknya dia punya Shield absorb Ketika berada dalam Keadaan 40% HP Tapi kalau kita lihat sedikit Bagaimana pemilihan item Dari Forbit Dia memilih Karena lightning truncheon Dan juga divine glove Bahkan Dia baru bikin Mystic container loh Baru on the way Menuju ke arah Ice Queen 1 Dia gak buru-buru Untuk Ice Queen 1 nya Dia ada tau Kalau slow effect nya ada banyak Ada glue Ada Insek Saura Dan bahkan Ada Ethan juga Dengan menggunakan Ring of Order Ini membukakan mata kita Kalau seandainya Ice Queen 1 Sekarang sudah mulai bertransisi Menjadi item situasional Untuk Novaria Ya tergantung Apa yang bisa diamankan Terlebih dahulu Karena kalau misalnya Dia sekarang berada di Power of Ice Queen 1 Noki dia punya power slow profesor Tapi spamming Power damage nya Itu gak burst Jadi mereka lebih memilih Karena spamming Dan power burst nya Terlebih dahulu Untuk Forbit Untuk ngomongin slow Posisinya udah pake Astral Eco Udah cukup sebenarnya Dan Lord Camp telah muncul Melihat adanya Di arah bottom lane Mereka udah ada Lord Yang udah enhanced Ini akan menjadi Sebuah keuntungan Untuk siapapun Yang mendapatkan itu Kecuali Nightmare Esports Mereka mau coba Untuk melakukan kontes Dan dia dapat Ini bisa melakukan Sebuah pembalikan Posisi Yang dimana Nightmare dalam kondisi Unstable Dan mereka bisa langsung Swing dari 5000 goal Tapi sayangnya Melihat Tidak ada yang berani Sama sekali Yang mendekati Karapit Lord Kayaknya Nightmare Harus mengubur harapan itu Nightmare Harus memperhatikan juga Bagaimana mid lane Yang masih terbuka Dan ini adalah Kehaja Ethan Yang ready Dengan flickernya Targeting mungkin Siapapun bakal ditarik Masalahnya All in atau enggak Dari Lil Gun Karena yang ditakutkan Dari Lil Gun Ketika mereka Beranjak ke high ground Dan kebetulan yang didapatkan Nggak bisa di instant Dengan menggunakan Divine Judgment Yang ada Ethan dan kawan-kawan Yang bakal dimakan Oleh sosok Jaspin Ingat Jaspin Area of Effect Sekali aja dengan I Am Offended Dia bisa membubarkan Formasi dari Tim Lil Gun Dan tidak melupakan Bagaimana efek dari Black Shush Bisa membuat Sosol makin sulit Untuk dilangkap Apalagi ketika kita Berbicara 4 titik Sebelumnya darahnya penuh Itu bakal menjadi Counter attack Yang mematikan Dan bisa menjadi Mimpi buruk Malah untuk Lil Gun Setiri Alright Kemudian juga ada Tolten Astraliko terdeteksi Sebuah keuntungan Dimiliki para pasukan Dari Tim Lil Gun DMS dari Astraliko Telah memberikan Sedikit pressure Dan Lira Tolten Turit belum pecah Lurt sudah silang Karena ini The power of Lilia Dan juga The power of Dari seorang Kari Dengan posisi Yang belum terdeteksi Laszor Special Migration Dan di belakang sana Para pasukan Dari Tim Lil Gun Masih menang Dengan defense Adjustment Mega Kill Dapatkan Para pasukan Dari Nightmare Esports Mereka Benar-benar Dihujam Dengan seluruh Permainan yang Benar-benar Agresif Aku melihat Lil Gun Agresif Tapi gak pernah Di game pertama Seperti ini Profesor Ini biasanya Mereka lakukan Biasanya di game kedua Ataupun di game ketiga Tapi lihat Ethan Relicative Adjustment Kemi Bicara di target utama Berasa menang Satu poin kill Masih Daimor Salete Fokuskan pelanggan Para pasukan Nightmare Esports Mereka terkocor Kacir Bester bukan Salat bebas Dan Ini pencara Lil Gun Berhasil memecahkan Kutukan Kemenangan Di game yang pertama Mereka dapatkan Selama Wildcard kali ini Game pertama Dan kali ini Juga kemenangan Untuk game pertama Bagi Lil Gun Karena mereka betul sekali Ranger Mas Belum pernah Merasakan kemenangan Di game yang pertama Ketika bertemu dengan Umbrella Squad Mereka Diberikan kejutan Dengan Gusion Pig KBG Ketika bertemu dengan Keep Base Gaming Mereka dibawa Sama dengan Late Game Dan kehilangan Game yang pertama Juga Ketika bertemu dengan Imperio Mereka terkena Cistrat Dengan Isun Chin Juga